Intro Bisa jadi kita mahasiswanya menjadi berkurang niatnya dan seterusnya Bisa jadi karena mahasiswa kita bisa belajar dengan sistem yang baru Karena kita punya kota internet Bisa jadi mahasiswanya tidak punya SPP sehingga tidak bisa mendaftar Dan seterusnya Tetapi pemerintah sudah mengembangkan keujakan bahwa dalam hal nantinya COVID Kalau itu terkait kuota internet mahasiswa diberi kuota internet sebanyak 33 Jadi itu cukup untuk sebulan Dan tiap bulan diberi Misalkan SPP tidak punya mendaftar pulang Pemerintah sudah memberikannya Dan di Jawa Timur itu SPP untuk mahasiswa diberikan sekitar 27.000 Untuk 27.000 mahasiswa Dan akan ditambah lagi sebentar lagi di bulan November ini Sebanyak kira-kira 50 persen Untuk pihak iswa juga demikian Bagi orang tua yang anaknya bagus-bagus pendidikannya Kemudian karena tidak punya uang Untuk mahasiswa untuk mahasiswa itu diberi Dan tahun ini Tahun dari jalan tahun ini Jawa Timur melalui PTS Dan juga di 3.000 mahasiswa itu sudah memberikan sekitar Kurang lebih Hampir ke 70.000 Ke 70.000 orang mahasiswa Dan akan ditambah lagi sebanyak 3.500 Jadi insya Allah, laws of learning, karena mungkin dana, mungkin kuota internet, itu akan bisa diatasi. Dan saya minta kepada kandiluhan, kandiluhan, juga menyambut kebijakan pemerintah ini. Memperkuat maksud saya, ya memperkuat. Kalau ada masalah yang memang kelewatan, ya mumpul beri, dan seterusnya. Saya kira, laws of learning harus dihindari oleh kita semua ini. Kalau laws of learning itu terjadi terus kepada mahasiswa, bisa jadi lulusannya nanti, karena terjadi bertahun-tahun, bersemetter-semetter, maka bisa jadi adanya stunting of knowledge. Jadi, kerdil, pengerdilan unikawa, karena apa yang harus diberikan, tidak diberikan secara betul, pada proses belajar-belajar. Sehingga kalau itu diluluskan, lulus, seperti anak yang harus dilahirkan, tetapi kurang isi, kurang vitamin, dan seterusnya, maka terjadi pengerdilan, sehingga kalau untuk mahasiswa, maka itu harus dilengkapi dengan mata kuliah. Mata kuliah yang memang diperlukan, sehingga tidak terjadi stunting of knowledge. Saya yakin kepada Unikamar, bahwa hal itu tidak akan terjadi. Terakhir dari saya, bahwa dalam masa sekarang, apalagi adanya kampus pendekan-dikapada, tentu semua perubahan tinggi harus menyesuaikan. Belajar tidak harus dengan cara konten sona, sudah harus ditinggalkan sedikit-sedikit. Maka pembelajarannya harus dengan blended learning, saya dikara itu penting. Dan dengan adanya pembelajaran kampus merdeka, merdeka belajar, maka mahasiswa itu boleh untuk sargana ini. Belajarnya yang telah 4 semester, 5 semester itu di kampus, di proginya, maka 3 semester itu boleh di luar proginya, bahkan boleh di luar kampus. Dan ini harus diatur oleh pimpinan kompetensi, sehingga maksud pemerintah adalah meningkatkan kompetensi dari mahasiswa itu. Jadi kenapa harus belajar di luar proginya, di luar kampusnya, supaya ada peningkatan kompetensi. Kedepan memang kita, Indonesia itu, mudah-mudahan ini bisa terjadi, karena Indonesia, sumber daya manusianya dari pendidikan tinggi itu hanya 11,8%, 12%. Nah, supaya menaik, tentu saja ini harus ditingkatkan jumlah sumber daya manusianya dari pendidikan tinggi. Jadi kebaliknya, kalau 12% pendidikan tinggi, sisanya adalah SMA ke bawah, maka 88% mestinya di tahun-tahun yang akan ditingkatkan bisa terdampai. Supaya apa? Supaya perkiraan di mana Indonesia pada tahun 2030 menjadi ranking ke-7 dunia, itu bisa terjadi. Dan demikian juga pada tahun 2050, ranking ke-4 dunia Indonesia itu, itu akan terjadi. Supaya yang terjadi, maka pendidikan untuk masyarakatnya harus ditingkatkan. Yang tadinya SD, SMP, SMA harus menjadi dalam pendidikan tinggi. Saya kira selamat kepada Unikama. Saya mewakili kementerian, dan saya saja berterima kasih atas semua usaha, Universitas Kanjuruan dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa. Saya yakin dan percaya bahwa Unikama masih tetap bagus di masa-masa yang akan datang. Dan saya mendukung apa yang diinginkan oleh Universitas Kanjuruan, karena ini mengumpangkan modal bagi masyarakat Indonesia, modal bagi bangsa, modal bagi negara, untuk berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi kepada Universitas Kanjuruan malam-malam, dan selamat kepada para Universitas Kanjuruan, Anda adalah yang terbaik. Saya kira saat ini, kemudian Anda bisa bekerja dengan baik di masyarakat dan sukses. Saya kira itu, apa yang bisa saya sampaikan, terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan Mark speaking atty. Sampai jumpa di masyarakat. Sampai jumpa di masyarakat. Sampai jumpa di masyarakat. Sampai jumpa di masyarakat. Terima kasih 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 Terima kasih